Sebuah gudang distributor PT. Kobe Cabang Solo, Jawa Tengah yang berada di ruas Jalan Kolonel Sugiono Banjar Sari dibobol orang tadi terkenal, berangkas berisi uang tunai, puluhan juta rupiah pun raib dibawah kabur pencuri. Aksi pembobolan ini sempat terekam kamera CCTV yang ada di gudang tersebut. Terlihat seorang pria dengan mengenakan helm masuk dengan merusak kunci gembok untuk menerobos masuk ke dalam gudang. Supervisor operasional gudang Kobe Cabang Solo, Kiki dan Narsa Putro mengatakan kejadian ini pertama kali diketahui oleh seorang pegawai yang datang pagi. Pegawai tersebut melihat pintu pagar gudang sudah dalam keadaan terbuka. Setiba di lokasi, ia lantas mengecek bagian dalam gedung. Benar saja, gembok pintu kantor juga dibobol oleh maling tersebut. Setelah masuk, kondisi berkas yang berada di atas meja sudah berserakan dan berpindah-pindah posisi. Kemudian ketika diperiksa ke tempat penyimpanan uang di sebuah berangkas dan ternyata berangkas sudah tidak ada. Aksi pelaku terekam dua kamera pengawas yang terpasang di lokasi. Sementara pelaku sendiri masuk sekitar pukul 4.28 pagi. Saat pelaku masuk ke ruangan kantor dan mengambil berangkas, juga terekam oleh kamera CCTV. Yang penjaga gudang kita, penjaga gudang kita itu istilahnya yang tahun jam sama gudang. Dia datang pagi jam 6. Begitu sampai ke sini, dia curiga kenapa kok pintu depan itu sudah terbuka. Langsung dia langsung masuk sini, melihat ini pintu sini. Nah pintu sini dicek juga sudah terbuka. Dan anehnya gemboknya sudah rusak di bawah pintu yang kedua itu. Untuk dari anggota Pognal Reslim Posek Penjahari, dipimpin oleh pangguna Pali Pognal, itu sampai saat ini baru masih melakukan penyelidikan pelaku. Karena pelaku sampai saat ini direkam musisi ini kelihatan gambarnya namun kita baru kita lidik. Pihak kepolisian dari Polsek Banjarsari saat ini masih melakukan penyelidikan terkait laporan tersebut. Sejauh ini petugas sudah melakukan pengecekan di lokasi dan menyelidiki rekaman kamera CCTV. Dari Solo, Jawa Tengah, kontributor Nusantara TV melaporkan.